Hai guys selamat pagi rencananya aku mau masak hari ini tapi belum tahu mau masak apa jadi ini kalian mau ke pasar dulu dan pastikan kalau kalian mau ke pasar atau kemanapun jangan lupa pakai masker karena masih ada pandemi COVID-19 tetap jaga kesehatan guys Oke nanti kalau sudah sampai di pasar kita update lagi selamat menikmati kami udah selesai belanja udah sampai di rumah sekarang aku mengeluarin apa-apanya aku belanjain karena aku tuh belanja nggak selalu banyak dan enggak dikit kalau enggak tiga hari empat hari gitu untuk harganya di sini sekumpulan sayur at 52.000 isinya itu ada brokoli daun bawang sawi daun-daun jeruk bakso sama cincau di sini ada harganya 4000 isinya daun kemangi sama daun ubi ini ada kulit air kulit ayam 2.500 ini ayam satu kilo 35.000 ini tongkol ada tiga belas ribu ini sekumpulan ini 20.000 isinya cabe setan tahu mie sama toge terus yang terakhir ini ada ikan tri satu ons 14.000 jadi totalnya semuanya 142.000 jadi semua totalnya 142.000 untuk empat hari aku akan kasih tahu kalian bagaimana resep rahasia untuk masak mie ayam tanpa penyedap dan pasti rasanya enak sama seperti mie ayam abang-abang yang tinggi kejalan Oke ikutin aja jadi bahan ini dia bahan-bahannya aku pakai yang pertama ada mie telur aku pakai merepannya terus yang kedua ada telur sesuai selera ya kalau mau pakai boleh enggak juga nggak papa di sini aku pisah-pisahin tulang tulang sama ceker ini aku akan buat nanti untuk kuahnya untuk kaldu kuah di sini ada ayam yang sudah aku potong-potong dadu ini yang akan ku semur kecap nanti di sini ada juga kulit ayam ini yang akan menjadi minyak untuk minyak nanti supaya minyak itu teksturnya berminyak terus di sini ada bakso sesuai selera juga mau pakai boleh enggak juga nggak papa di sini ada sawi yang dipakai adalah sawi manis ya jangan sawi pahit terus ada daun bawang ada bawang putih yang diiris-iris untuk digoreng bersama ini nanti ini dia ada bumbu halusnya di sini ada bawang merah kunyit ketumbar bawang putih kemiri merica daun jeruk cabe ini sesuai selera ya sama daun serai itu semua tadi bahan-bahannya jadi sekarang aku mau mulai memasak kalian tonton sampai akhir supaya kalian tahu apa rahasianya oke kita masuk step pertama step pertama di sini kita akan merebus mie ayam kita rebus dengan air secukupnya sampai minyak tenggelam sembari kita menunggu mienya direbus kita siapkan dulu minyak ayam yang terbuat dari kulit ayam yang digoreng nah seperti ini dia bentuk mie ayamnya setelah selesai direbus kita rebusnya selama tiga menit ya kita angkat menggunakan saringan lalu ditiriskan sambil menunggu kulit ayam tadi berwarna kecoklatan kita akan siapkan kuah atau sup untuk mie ayamnya disini aku menggunakan ceker ayam dan tulang-tulang ayam nah selama merebusnya aku aku masukkan garam gula sedikit merica totole ataupun jantar rasa apapun yang kalian sukai sekarang kita kembali ke kulit ayam yang digoreng tadi kalau kulit ayamnya sudah berwarna kecoklatan atau agak sedikit kering kita campurkan bawang putih yang telah kita iris-iris tadi kita aduk-aduk sampai bawangnya bercampur dengan kulit ayam sekarang aku akan buat bumbu halus untuk bahan-bahannya sudah aku sebutkan sebelum video ini kita belajar semua bumbu-bumbu sampai benar-benar halus nah berhubung kulit ayam tadi sudah berwarna kecoklatan dan bawangnya juga sudah mulai kering kita saring minyak ayam dan bawang oke saatnya kita beralih lagi ke kuah atau sup nah kita boleh masukkan bakso atau apapun yang kalian sukai sosis atau semacamnya dan jangan lupa dimasukkan juga dan bawangnya untuk menambah cita rasa dari sup ayamnya oke saatnya kita membuat ayam dadu nah berhubung tadi minyaknya agak banyak jadi aku menggunakan minyak ayam tersebut untuk menumis bumbu halusnya aku tuang sedikit minyaknya lalu aku masukkan bumbu yang sudah aku haluskan lalu aku masukkan ayam yang sudah aku potong dadu dan aku masukkan daun jeruk selanjutnya kalau sudah agak mengering aku masukkan daun serai nah aku sudah masukkan ceker dan tulang-tulang yang tadi setelah itu aku masukkan kecap aduk-aduk terus sampai dia agak kering nah setelah semuanya sudah mulai kering aku pakai panci supaya rasanya lebih terasa dan aromanya lebih nikmat sambil menunggu ayamnya mateng aku siapkan dulu mangkuk dan piring untuk disajikan nah pertama aku taruh minyak dulu setelah itu aku tuangkan sedikit minyak ayam lalu aku aduk-aduk ini gunanya supaya minyak itu tidak lengket setelah itu aku tata bakso yang sudah aku rebus tadi setelah itu aku rendamkan sawi manis ke dalam kuah lalu aku taruh di tempatnya lagi untuk di plating oke deh sekarang aku cek ayamnya sudah mulai kering dan mendidih dan jangan lupa dirasain ya kalau kurang gula atau garam kalian boleh tambahin lagi nah kita aduk-aduk nah seperti ini dia sudah benar-benar kering ya bumbunya sudah mulai meresap nah tadi itu setelah dia mendidih aku campurkan atau aku masukkan telur yang sudah aku rebus hanya untuk membuat warnanya aja setelah itu aku aduk-aduk lalu telurnya aku masukkan ke dalam piring setelah itu aku ambil ayam dadunya jadi dia seperti ini mie ayam selesai dan sudah siap disantap hai guys jadi sekarang aku sudah selesai mandi aku sudah selesai masak juga tadi sekarang aku mau nyiapin makanan untuk suamiku karena dia lagi kerja di kamar jadi ini dia makanan yang aku masak tadi tadaaa mie ayam ada kuahnya itu ada cabenya ini ada kerupuknya sekarang waktunya kita panggil sayang kita panggil suamiku ya yang makan yuk jadi sekarang kita mau makan ini dia ini dia kuahnya ini dia kuahnya kita masukin dulu ya yang mana ini iya panas ya yang cuaca di batang sangat panas teman-teman kali ini mie ayamnya pakai bakso guys hari ini mendung mudah-mudahan hujan supaya tidak terlalu panas ini kerupuk dari Tanjung Balai Karimun rasanya enak ini pakai cabai siapa yang mau pakai cabai kita berdoa amin selamat makan selamat makan selamat makan selamat makan hmm hmm pakai nasi pakai nasi guys tidak ada yang bisa mengalahkan kenikmatan makan pakai nasi hmm apapun makanannya harus ada nasi ada bakso aku sudah lama ingin makan bakso tapi selalu tidak kesampin makan yang hmm 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 teman-teman 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 Kita masukkan ais batu Terus yang kedua kita masukkan cincau Cincau atau lengkong Setelah itu kita masukkan Ini milo Milo yang sudah kucampur dengan susu kental manis Setelah itu kita masukkan air Tadah! Sudah jadi Setelah kita aduk Jadi deh milo cincau Enak gak? Enak dong Coba manis Manis Enak kan? Oke Sampai disini video kita hari ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan ikutin video-video kita selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!